Terima kasih kepada Panda Amping Pada hari yang datang Memiliki kami Di kampung Sekru sini Bagaimana dikulangkan Kami dalam Secara pembangunan Mulai dari 2015 Sampai dengan 2017 Dalam pertemahan Baik yang Kami Sangat Mulai dari 2015 Kekurangan-kekurangan yang ada di kampung Sekru ini Begitu kami sebagai Kepala Kampung Masyarakat percayakan kami sebagai Kepala Kampung 2015 ini Dana yang begitu turun Dan kekurangan-kekurangan yang mulai dari 2014 Tapi 2015 ini Kekurangan-kekurangan yang Secara real yang ada Di lapangan ini Pembangunan di kampung Sekru ini Kami berterima kasih bahwa Sudah berjalan Yang masyarakat sudah nikmati Secara garis besar Apa yang mereka mintakan Kami Aparat Sampai dengan masyarakat ini Bagaimana supaya Kampung Sekru harus maju Yaitulah Pembangunan yang kita jalankan Seperti yang berjalan 2017 ini Dana yang turun Satu miliar lebih ini Kami bersyukur bahwa Sudah berjalan Tahap pertama Kami sudah jalankan dengan kebutuhan-kebutuhan Masyarakat yang ada di Kampung Sekru Khususnya Kampung Sekru Saya secara Libadi dan secara Kepala Kampung Kita jalan bukan data dari kantor Atau dari rumah saja Tetapi Saya percayakan aparat kampung Sama RT Jalan mendata Kebutuhan masyarakat itu Mereka minta apa Kami jalan dan data mereka Mereka minta semen Pasir, daun seng, dan kayu Jadi tahap pertama ini 2017 ini Sudah berjalan Sudah kami selesaikan Dan laporan-laporan Yang kami buat ini Sudah masukkan Pertanggung jawabannya 2017 ini Tahap pertama sudah masukkan KPPM Yang kantor-kantor yang bersangkutan Yang kami buat Sekarang ada tujuh rangkap Masukkan ke sana Jadi Tinggal tahap kedua Yaitu mereka Masyarakat itu Minta daun seng Semen Pasir Dan kayu Ada yang mau Buka seng Atap Ada yang pasang tehil Mereka sudah selesaikan Pekerjaan mereka Dan saya jalan turnei Di rumah-rumah itu Subhanallah Mereka Sudah kerjakan Ini tinggal tahap kedua Jadi saya bersyukur Kepada pemerintah daerah Bahwa Kepercayaan diberikan kepada Mulai dari Daerah Provinsi sampai pusat Saya berterima kasih Karena Dana yang begitu besar Dipercayakan di kampung Untuk mengolah bagaimana Supaya kecederaan masyarakat ini Bisa tercapai Dan saya Belum tercapai Artinya apa yang mereka butuhkan Ya masih kita dalam tahap Berjalan Kecapai Saya pribadi Menyebutkan banyak terima kasih Kepada pemerintah Bahwa Apa yang masyarakat butuhkan Saya sebagai kepala kampung Di sini Memberikan Pelayanan Sekemampuan saya Sampai di mana Ini yang saya Menyebutkan banyak terima kasih Kepada pendamping juga Kepada kabupaten Distrik Sampai dengan kampung Saya berterima kasih Apa yang terkurang-kurang Secara laporan Administrasi Apapun Ini yang Kami Dalam tahap Melaporkan hasil kami Dari 2017 Ini yang sekarang Sudah masukkan Tahap laporan Realisasinya Untuk Tahap kedua Dalam proses Jadi Mudah-mudahan Sebelum Desember Kami Punya dana yang Tahap kedua ini Mudah-mudahan turun Supaya kita juga Buat laporan Sesuai dengan Waktu Yang ditentukan oleh Hanya Kira-kira itu saja Yang kami Sampaikan kepada Pemerintah daerah Pendamping Supaya bagaimana Supaya proses Dana yang Akan turun Tahap kedua ini Supaya Bisa berjalan dengan lancar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati